selamat menikmati pagi menjelang siang semuanya dari pemekasan menyapa semua sahabat-sahabat pecinta tabu lampot seluruh Nusantara cuaca yang sangat cerah pemekasan dan sekitarnya saatnya cari yang seger-seger kebetulan ada yang bisa di ICP ini adalah tin jenis LSU Gold jenis tin dengan size yang jumbo mantap kita buka ya wow mantap ini langsung di ICP Bismillahirrahmanirrahim manisnya legit bermadu Alhamdulillah buat teman-teman semuanya jangan ragu lagi untuk bertabu lampot tanaman tin yang termasuk juga salah satu yang disebut dalam Al-Quran ini rasanya benar-benar manis bisa ada cuaca yang panas apalagi untuk media tanamnya kita lihat ini dia rahasianya biar tanaman tabu lampot kita baik yang ditanam di pot ataupun planter bag seperti ini kesuburannya lama dan juga pertumbuhannya optimal buat tanaman gunakanlah kompos jadi diperbanyak untuk bagian komposnya kompos ini bisa didapat dari tumbuhan atau juga dari hewani tapi disini kita manfaatkan yang ada di sekitar kita karena banyak rumbun bambu jadi kita pakai komposnya daun bambu untuk komposisinya sebentar lagi kita ulas ini pohonnya ini pohonnya pohon tin mantap size-nya sudah besar karena emang medianya bagus dengan media yang bagus berbuahnya pun sampai pucu kita kupas tuntas medianya media yang bisa mensuplai nutrisi dalam jangka waktu yang lama karena emang media tanamnya pilihan bisa dilihat ini adem komposisinya seperti sebelumnya utamanya ini komposnya daun bambu dengan campuran sekam bakar dan juga kotoran kelelawan fungsi dari sekam bakar itu sendiri adalah memperporos dan juga melonggarkan media tanam jadi akar-akarnya juga cepat berkembangnya ditambah ditambah lagi dengan media tanam dari kotoran kelelawar tadi yang sudah saya sebutkan itu mengandung protein karena kelelawar itu makannya dari serangga yang tentunya kotorannya bagus untuk media tanam ini bisa lihat media yang gembur yang paling penting adalah tujuannya adalah untuk mensediakan nutrisi bagi tanaman dalam jangka waktu yang lama jadi untuk pupuk tambahan ini saya kira kalaupun diperlukan sangat sedikit sekali karena media sudah sangat subur ini yang dipenter bag sama juga dengan yang di ini polybag dengan media yang sama jadi buat teman-teman semuanya yang masih bingung cari media tanam mungkin bisa jadi referensi manfaatkan manfaatkan yang ada di sekitar kita kalau ada rumbun bambu ya dimanfaatkan daunnya saran saja bagi yang dekat dengan rumbun bambu daun-daun yang kering sudah jatuh bisa dikumpulkan dimasukkan dalam satu tempat kebetulan disini tempatnya besar bak besar jadi tinggal dimasukkan ke dalamnya lambat laun daunnya akan mengalami pelapukan yang sudah lapuk itulah yang kita gunakan bak penampungan untuk daun bambu yang sangat besar jadi sewaktu-waktu butuh tinggal mengambil demikian kebersamaannya dengan dhp apabila informasi ini bermanfaat silahkan tekan tanda jempol tekan tulisan subscribe dan tekan tanda lonceng atas kebersamaannya dengan dhp kami sampaikan terima kasih jumpa kembali di update video dhp selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih